bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bagaimana kabar sahabat depreker semuanya nih ya semoga senantiasa berada dalam kesehatan dan kebaikan ya amin ya rabbal alamin baik sahabat depreker ya untuk kesempatan kali ini kita akan coba kembali ya bermain ya kita belajar mengenai pemrograman menggunakan C++ materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagaimana mengenal kondisi if else if else ya bagaimana untuk pemahaman lebih lanjutnya langsung saja pertama-tama kita jalankan aplikasinya ya kemudian kita buat sebuah file baru seperti biasa kita tekan ctrl n ya untuk membuat sebuah file baru ya kemudian kita ketikkan struktur bahasanya seperti biasa sampai depreker ya untuk percabangan kali ini atau menggunakan fungsi if else if dan else ya untuk awalnya kita coba menggunakan sebuah variable saya menggunakan variable integer ya untuk logika kali ini adalah kita akan coba belajar bagaimana jika kita akan melakukan pemilihan satu maka dia adalah laki-laki jika kita pilih dua dia adalah perempuan dan jika kita pilih selain satu dan dua maka dia lainnya atau tidak terdapat dalam data ya itu untuk logikanya baik untuk pemrograman kita akan buat ya sebuah breakers kita masukkan untuk integer misalkan pilih baik untuk awalan kita akan membuat sebuah menu ya sebuah breakers misalkan kita berikan menunya kita tentukan pilihanmu kemudian kita berikan backslash n oke ini artinya memberikan perintah enter ya atau pindah baris pada breakers satu laki-laki kemudian kita berikan untuk dua perempuan kita berikan perintah kembali kamu memilih disini kita berikan perintah inputan ya sudah breakers ya kita berikan C in adalah pilih kita coba jalankan ya sepeda breakers untuk awalan sebelumnya kita coba simpan terlebih dahulu ya kita berikan nama filenya statement if else if else ya jadi semakin kompleks ya sepeda breakers namun shala mudah ya kita coba jalankan baik kita coba jalankan tentukan pilihanmu satu laki-laki dua perempuan nah disini belum ada hasil ya sepeda breakers jadi kita baru bisa menentukan isi satu atau dua saja ya ketika kita enter maka langsung selesai nah baik disini baru kita berikan perintah atau statementnya kita berikan perintah if kemudian kondisionalnya apa ya misalnya kita berikan perintah jika pilih nilainya adalah satu maka kita berikan tampilan coutnya kamu kamu adalah seorang laki-laki kemudian kita berikan perintah else if ya kita berikan dan kondisinya kembali jika pilih nilainya adalah dua maka si outnya kamu adalah seorang perempuan dan yang terakhir selain dari keduanya ya kita akan tampilkan ya kita akan tampilkan si out kamu salah dalam memilih misalnya seperti ini saya dapat ya baik kita coba jalankan ya sabada breakers ya bismillahirrahmanirrahim ya tentukan pilihanmu misalnya kita isi satu ya kamu adalah seorang laki-laki betul ya sudah ya kita coba kembali tentukan pilihanmu kita pilih dua kamu adalah seorang perempuan betul dan yang terakhir ketika kita melakukan perintah selain satu atau dua misalkan nol kamu salah dalam memilih ya baik kamu salah dalam kamu salah dalam memilih baik ini ya penjelasan singkat mengenai materi if else if dan else bedanya apa ya untuk perintah if ini adalah kondisi yang tertinggi sabada breakers ya jadi seperti di hirarki jadi kondisi pertama jika terpenuhi maka perintah lainnya tidak dibaca sedangkan jika sesama if ya kita coba dengan sedikit ya perintahnya seperti ini misalkan saya masukkan perintah if dan if kembali kondisi saya masukkan satu seperti ini apa yang terjadi kita coba jalankan ya misalkan kita inputkan satu nilainya bisa dipahami ya sabada breakers ya artinya ketika perintah if dan if ini adalah perintah sederajat maka setelah yang atas if pertama terpenuhi maka yang kedua otomatis akan dibaca kembali jika terpenuhi maka dia akan itu ditampilkan kamu seorang laki-laki dan kamu seorang perempuan sekarang kita coba bandingkan dengan melakukan perintah else if ya sama-sama satu tetapi kita berikan perintah sif seperti ini apa yang terjadi sabada breakers kita coba jalankan kita ketikkan perintah satu terbayang ya sabada breakers ya jadi perintah else if ini adalah kondisi kedua atau secara hirarki dia di dalam atau berada di bawah fungsi if jadi setelah if terpenuhi yang pertama maka yang kedua tidak akan terbaca dan seterusnya baik kita kembalikan seperti semula jika kita pilih disini adalah dua ya jika disini adalah dua kita coba jalankan kembali ya maka kita ketikkan misal angka dua kamu adalah seorang perempuan baik sampai disini pembahasannya ya sabada breakers mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik lebih kurangnya menuaaf jika ada hal-hal yang ditanyakan bisa menuliskan pada kolom komentar di bawah ini dicapkan terima kasih dan berhasil Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam doa breakers